Ketua Umum FA Thailand resmi mengundurkan diri akibat insiden memalukan melawan Timnas U22 Indonesia di Final SEA Games 2023. Insiden memalukan tersebut antara lain kalah telak dengan skor 25 atas Timnas Indonesia. Selain itu, Tim Gajah Perang juga diguncang sebuah skandal. Skandalnya adalah sejumlah staf pelatih dan pemain Timnas U22 Thailand terlibat baku pukul dengan skuad Timnas U22 Indonesia. Akibatnya lima kartu merah keluar dari Saku Asit untuk para pemain Thailand dan dua untuk Timnas U22 Indonesia. Insiden itu juga membuat manajer Timnas U22 Indonesia, Sumarji, terluka dan harus mendapatkan pertolongan. Menurut pemberitaan dari Tairat, kabar pengunduran dirinya berawal dari perintah langsung dari Wakil Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prawit Wong Suwon. Pengunduran dirinya itu benar-benar dikonfirmasi berawal dari insiden memalukan di Final SEA Games 2023 lawan Timnas U22 Indonesia. Selesai mendapatkan perintah tersebut, Jenderal Polisi Somyot Pempanmuang langsung mengirimkan surat ke AFF, AFC, dan FIFA. Jenderal Somyot langsung mengirim surat pengunduran dirinya pada Sabtu-Satu Juli 2023 pagi. Masih belum diketahui kabar berikutnya dari nasib FA Thailand hingga saat ini. Sebagai informasi, di luar itu, laga final cabang sepak bola putrasi Games 2023 dipandang sebagai sejarah besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, emas yang diraih oleh Timnas U22 Indonesia datang setelah 32 tahun penantian. Timnas U22 Indonesia menang telak 5-2 pada malam itu atas Thailand. Garuda muda harus berjuang hingga babak perpanjangan waktu selesai bermain imbang dua sama. Skuad asuhan Indra Syafri langsung mengamuk seusai babak perpanjangan waktu dimulai. Timnas U22 Indonesia memberondong gawang Thailand dengan 3 gol sekaligus dalam waktu 30 menit. 3 gol tersebut diletakkan oleh Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Bekam Putra. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!